Intro Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja Dikatikan dengan doa pagi online melalui aplikasi Seperti tertulis pada kitab Joshua Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id Sampai jumpa di doa pagi Tuhan Yesus memberkati Rendungan harian ikut laku yang dikelola oleh HKBP Romangun Kini bisa diakses di website HKBP Romangun Untuk rendungan di hari yang sama Walaupun rendungan di hari-hari Dikutnya Rendungan ikut laku juga kami kirimkan Kediatan dari setiap hari Melalui WA atau Telegram Selain media digital Rendungan harian ikut laku juga ditempatkan dalam edisi cita Semua ini bisa anda dapatkan gratis Dengan menghubungi kami melalui website HKBP Romangun Atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP underscore Romangun Jangan lupa kunjungi ikut laku.hkbpromangun.id Jadi, yuk baca firman kelas setiap hari Selamat berkati Sebelum memulai ibadah Mohon untuk dapat memperhatikan himbawan beribadah Pilihlah ruangan yang hening agar anda fokus beribadah Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama Berpakaianlah rapi dan sepan Persiapkan Alkitab, Bibel, Buku Nyanyian, dan Tata Ibadah Set moda hening selama beribadah Fokuskan pikiran untuk beribadah Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan ikhlas Selamat beribadah Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa like dan subscribe hkbpromangun Selamat hari Minggu adik-adik Bertemu lagi dengan kakak di sini dalam badan sekolah minggu online Apa kabar semuanya adik-adik? Luar biasa Kak Cerding apa kabar? Luar biasa Kak Tiro apa kabar? Luar biasa puji Tuhan Semoga adik-adik yang di rumah juga dalam keadaan sehat ya Baik adik-adik kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini Nah sebelumnya kakak mau menyebutkan dulu nih siapa-siapa yang bertugas pada minggu pagi ini Dimulai dari song leader ada Kak Tiro Tabarat disini Ada Kak Cantika Nenggolan Dengan pemusik kita Bang Pol Tak Kuta Barat Dan pembawa hotbah ada Inang Deta Sili Tonga Nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita Kita mau nyanyi bareng yuk Semuanya bangkit per diri Pakai gaya ya Kak Cetika ya Semuanya semangat ya kak Judulnya apa kak? Big or Small Big or Small Tuhan membuat kita berharga Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya Bersama Tuhan aku bisa Sesasa aku bisa Takkan berkarya, bersama Tuhan aku bisa Takkan berkarya, bersama Tuhan aku bisa Kita nyanyi-nyanyi sekali lagi Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Sesasa aku bisa Takkan berkarya, bersama Tuhan aku bisa Sesasa aku bisa Takkan berkarya, bersama Tuhan aku bisa Seru ya Seru ya bersama Tuhan aku bisa Aku bisa Nah adik-adik silahkan duduk kembali Sekarang kita mau mulai ibadah kita Ya Namun sebelumnya Kita mau persiapan hati kita Pikiran kita semuanya duduk dengan tenang Kita satukan hati kita Kita berdoa Ikuti doa katir ya dalam hati ya adik-adik Bapak yang baik Kami mengucap syukur Untuk hari ini Tuhan masih boleh izinkan kami Untuk beribadah Walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus Biar engkau boleh berkati ibadah kami ini Kami boleh duduk diam Duduk tenang Mau bersuka cita Memuji Memuliakan namamu Dan mendengarkan firmanmu dengan sungguh-sungguh Yang akan disampaikan inang pendeta Terima kasih Tuhan Yesus Biarlah roh kudusmu hadir Di rumah kami saat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Nah adik-adik Selamat hari minggu Dan selamat beribadah Dalam kebaktian sekolah minggu HKBP Rawa Mangun Nah hari ini adalah Minggu pertama setelah Trinitatis Yang artinya adalah Aku berharga di mata Tuhan Nah adik-adik Sekarang kita bersama-sama Mau memuji Tuhan Allah kita Yuk kita bernyanyi dengan semangat Sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 Ayat 1 sampai 2 Kami puji dengan riang Yang ini harus riang ya Iya harus riang Kami puji dengan riang Ikau ala yang besar Tak saibu menerima siang Hati kami pun mengkar Kau kesesan dan derita Kebintangan telah lenjang Kau bersuka yang beri Di sinarmu menyerang Yuk adik-adik kita bagi purdiri Kau memperi kau mengapuni Kau lipatan rahmatmu Kau berair hidup Kau berair hidup liang Lautan pasih dan kresku Yang mau hidup dalam pasih Kau jadikan milikku Agar kami menyayangi Menelah dan pasihmu Di dalam nama Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus Yang menciptakan langit dan bumi Amin Marilah kita bersama-sama Mengucapkan doa ini Tuhan Allah Bapak kami Kami telah berhimpun Di tempat ini Pada hari yang engkau kuduskan ini Bukalah telinga dan hati kami Supaya kami dengan sukacita Mendengarkan firmanmu yang kudus Di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ya adik-adik silahkan duduk kembali Kita kembali memuji Tuhan Judulnya Tangaku na met-met Kak artinya tangaku na met-met apa sih kak? Artinya tanganku yang kecil Tanganku yang kecil ini Kita mau serahkan sama Tuhan gitu maksudnya Sama kakinya juga mau berjalan memuji Tuhan Itu maksudnya lagu ini kak Yuk kita nyanyi yuk Yuk kita sama-sama nyanyi yuk kak Tangaku na met-met Angaku na met-met Dulehon ma Tudebata Gainangi na lojai Sayurupa ku namai Langaku na met-met Langaku na met-met Langaku na met-met Angaku na met-met Dulehon ma Dulebata Garo cho ngal suoni Sayurupa ku namai Adik-adik mari kita bersama-sama mengucapkan hukum taurat Tuhan Yang tertulis di dalam hukum taurat ketujuh berbunyi demikian Jangan engkau berzinah Demikian hukum taurat Tuhan marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya Ya Tuhan Allah kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintahmu Amin Sekarang kita mau kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1-2 Meski tak layak diriku Meski tak layak diriku Tetapikan ladaramu Dan karena kau memanggilku Ku gunakan Yesus padamu Adik-adik mari kita pakai perintahmu Adik-adik mari kita pakai perintahmu Ku gunakan Yesus padamu Ku gunakan Yesus padamu Ku gunakan Yesus padamu Adik-adik kita berdosa di hadapan Tuhan Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Berarti dalam Yesus ada kemenangan seperti lagu ini Dalam nama Yesus ada kemenangan Yuk adik-adik kita bernyanyi dengan gembira ya dengan semangat Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus ada kemenangan 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 Dalam nama Yesus dalam nama Yesus Dalam nama Yesus ada kemenangan Nas Epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 5 Marilah kita bersama-sama mengucapkannya Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Demikian firman Tuhan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya Amin Nah Kak Tiyur Allah kita sangat besar Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Pastinya Kak Nah sama seperti lagu yang mau kita nyanyiin sekarang Allah Ku Besar Semuanya adik-adik nyanyi sambil bangkit berdiri ya Pake gaya ya Kak Alas Ku Besar Tuhan terkumpas Tidak ada yang mustahil bagi dia Oh oh Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cintaannya Oh oh, Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh, Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh, Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang cintaannya Oh oh, Allah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya Oh oh Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kali langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara, dibawa pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga, bagi pulau dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin Warta sekolah minggu Warta sekolah minggu tanggal 6 Juni 2021 Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Bang Ciko Sumamora Dalam pembacaan Warta sekolah minggu pada tanggal 6 Juni 2021 Berikut Warta sepekan Yang pertama Adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari kelas Pratika Mandiri Jesus is my best friend, my best friend, my best friend Jesus is my best friend, my best friend, my best friend, my best friend Jesus is my best friend, 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 my best friend Jesus is my best friend He's always here for me Jesus is my best friend My best friend My best friend Jesus is my best friend He's always here for me Someday I might let you spend Monday, Tuesday, Friday And Sunday, Jesus is my best friend He's always here for me Monday, Tuesday, Monday, Wednesday, Friday And Sunday, Jesus is my best friend He's always here for me He's always here for me He's always here for me Libur telah tiba Liburan kali ini Pasti akan jadi liburan yang paling seru Sekolah Minggu kita mengadakan kegiatan sal Atau Sekolah Alkitab Liburan Dengan tema Aku menjadi teladan seperti Kristus Tertulis pada kitab 1 Timotius 4 Ayat 12b Acara pembukaan sal Akan diadakan pada tanggal 19 Juni 2021 Pukul 08.30 Dan diikuti oleh seluruh anak sekolah minggu Kelas pratika non mandiri Sampai kelas 9 Melalui zoom dan live streaming di HKBP Rawamangun Asik kan teman-teman Yang paling seru lagi Rangkaian kegiatan pada sal Tahun ini adalah Yang pertama Sabtu Ceria bersama Superbook Dan Panggung Boneka Yang akan diadakan pada tanggal 19 Juni 2021 Jam 09.00 sampai jam 11.00 Untuk Horong 1 Yaitu Prate Kanon Mandiri sampai kelas 1 Yang kedua Bina Iman bersama Superbook Pada tanggal 26 Juni 2021 Pukul 09.00 sampai 11.00 Untuk Horong 2 Yaitu kelas 2 sampai dengan kelas 5 Yang ketiga Belajar menanam periode 6 Juni sampai 26 Juni 2021 Untuk Orong 2 Kelas 2 sampai dengan kelas 5 Yang keempat Bina Iman bersama G4C Pada tanggal 30 Juni sampai tanggal 1 Juli 2021 Pukul 09.00 sampai 12.00 Pukul 09.00 sampai 12.00 Untuk Horong ketiga Kelas 6 sampai kelas 9 Untuk adik-adik-adik Ayo buruan Mendaftar di MyISM Dan yang paling spesial kali ini Kita akan jalan-jalan bareng Kira-kira jalan-jalan kemana ya? Ada yang tahu? Yes! Akan ada tour virtual Sejarah HKBP Pada tanggal 3 Juli 2021 Melalui Zoom dan live streaming HKBP Rama Bangun Wah Udah gak sabar lagi nih Pengen ikut sal kan? Adik-adik dapat menghubungi KKGSM di kelas masing-masing Untuk informasi lebih lanjut ya Warta selanjutnya Pendeta Majelis Gereja Dan guru-guru sekolah minggu Mengucapkan Selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati Sehat selalu Dan panjang umur Untuk yang berulang tahun Mulai tanggal 31 Mei Sampai tanggal 6 Juni Ya adik-adik Mari kita bernyanyi Untuk teman-teman kita Yang berulang tahun Juga kakak sekolah minggu kita Lagunya Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Kami ucapkan padamu Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Kami selalu berdoa Agar kau tetap setia Melayani Yesus Tuhan dan Raja kita Selamat Ulang Tahun Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati Kami selalu berdoa, agar kau tetap setia Melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu Padamu adikku, padamu sasamu, selamat ulang tahun Adik-adik, warta berikut adalah hal yang harus kita lakukan setiap minggunya Yaitu melakukan presensi online di bawah link berikut Sebelum menutup warta sekolah minggu Bang Ciko mengingatkan kembali adik-adik untuk selalu membaca Alkitab Untuk Alkitab yang kita baca untuk minggu depan Yaitu tertulis dalam Efesus 2 ayat 21 Tanggal 13 Juni 2021 Dengan tema Kita bersaudara di dalam Kristus Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan Selalu jaga kesehatan Dengan cara makan yang bergiji Rajin mencuci tangan Menjaga jarak Dan selalu menggunakan masker Ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan Yang tempat berkumpul Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Kitab Suci Hartaku Sampai jumpa Sampai jumpa Damai sejahtera ala Bapak yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Salam adik-adik semuanya Kita akan mendengarkan firman Tuhan Pada minggu pertama setelah Trinitatis Yang tertulis yang tertulis dalam kitab Masmur pasal 127 Ayat 3 sampai dengan ayat 5 Adik-adik kami yang ada di rumah Boleh ya dibuka alkitabnya Untuk yang yang kecil-kecil boleh dibantu sama mama dan papanya Inang akan baca dari sini Demikian firman Tuhan Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan Dan buah kandungan adalah suatu upah Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya Dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu Apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang Demikian firman Tuhan Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus Hari ini kita mengambil topik tema Aku berharga di mata Tuhan Coba adik-adik yang di rumah bilang Aku berharga di mata Tuhan Oke Sekarang adik-adik punya mainan yang sangat berharga enggak bagi kalian Misalnya apa itu boneka Mobil-mobilan Atau sepatu Baju Yang kalian anggap itu suatu barang yang berharga Kalau misalnya adik-adik nih punya barang yang berharga Apa yang harus kalian lakukan dengan barang yang berharga itu? Misalnya kalau ada boneka yang kalian anggap sebagai barang yang berharga Tentu kalian akan merawat boneka ini Bahkan mungkin akan menyimpannya Akan membelainya Mungkin juga akan dibawa tidur Seperti itu Nah adik-adik kalau kata berharga ini Ditempatkan dalam hati kita Atau dalam pikiran kita Tentu kita memiliki satu tujuan seperti itu Kenapa barang itu menjadi barang yang berharga bagi kita? Nah demikianlah Tuhan Allah yang menciptakan kita di dunia ini Masih ingat enggak dengan cerita atau Tentang penciptaan Bagaimana Allah yang maha baik itu Allah yang maha pencipta itu Menciptakan kalian Dari mana ayo Ya kita diciptakan memang dari debu tanah seperti itu Kemudian Allah membentuk kita Lalu Tuhan Allah Mengembuskan nafas kehidupan Seperti itu Dan ketika Tuhan Allah menciptakan kita Dia sangat jelas mengatakan dalam kitab kejadian Bahwa Allah menciptakan kita ini serupa dan segambar dengan Allah Serupa dan segambar dengan Allah Bukan mau mengatakan wajah kita ini seperti wajah Allah ya tidak Atau wajah kalian seperti wajah Allah tidak juga Tapi Tuhan katakan kalau dikatakan serupa dan segambar dengan Allah Tuhan mau katakan seperti ini Bahwa ketika kita memiliki karakter yang baik Sifat yang baik Penyayang Sabar Seperti itu Maka disitu ada karakter Allah Allah itu memiliki karakter atau sifat penyayang Sabar dan baik Pemelihara Pelindung dan segala sesuatunya Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan Seperti itu Sama seperti apa yang dikatakan dalam Nats ini Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan Dan buah kandungan adalah suatu upah Wah enak ya jadi anak laki-laki Tapi bukan itu maksudnya Tuhan katakan memang disini pakai bahasa anak-anak lelaki Tetapi ini tulisan yang dituliskan sesuai dengan tradisi Atau zaman pada saat itu Dimana memang Nats ini diperuntukkan kepada Salomo Ini merupakan nyanyian jiara Salomo Dimana Salomo adalah seorang raja Yang memiliki kekuasaan, pemerintahan, harta, kekayaan Dan juga keturunan anak seperti itu Dan selain itu dia sangat-sangat kepingin membangun suatu rumah Bangunan rumah seperti itu Yang di dalamnya ada anak-anak Baik lelaki ataupun perempuan Yang di dalamnya ada istri Yang di dalamnya ada para pelayan Dan hal-hal yang lainnya Dan dia membangun suatu rumah dengan suatu tujuan Bahwa kelak rumah itu akan mendapatkan kebahagiaan Dan di rumah itu akan ada suatu sukacita dan kebahagiaan Karena itulah Salomo mengatakan Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah Milik pusaka daripada Tuhan Tapi bukan mau berarti yang perempuan seperti Inang ini Tidak berharga ya enggak Semuanya berharga di mata Tuhan Apakah laki-laki atau perempuan Jadi kalau kalian punya saudara laki-laki Maka dia itu berharga di mata Tuhan Kalau dia atau kalian memiliki saudara perempuan Maka dia itu berharga di mata Tuhan Karena secara biologis Kita hadir dari seorang perempuan Kita hadir dari kandungan seorang perempuan Jadi baik laki-laki atau perempuan itu berharga di mata Tuhan Dan kita dalam nas ini diumpamakan seperti anak-anak panah katanya Di tangan seorang pahlawan Sayangnya ini enggak punya anak panah Tapi saya yakin ketika kalian masih anak-anak pasti punya anak panah Mainan anak-anak panah gitu ya Kalau seorang pemanah Dia akan meletakkan tabung panahnya disini Di belakang Tabung itu berbentuk bulat Kemudian anak panahnya dia masukkan ke dalam Dan anak panah ini akan dia asah adik-adik Supaya tajam Supaya ketika ditancapkan seperti itu Di pemanahnya Maka anak panah ini akan menuju kepada sasaran yang tepat Sasaran yang tepat seperti itu Nah kita ini ibarat seperti anak-anak panah di tangan seorang pahlawan Kita diibaratkan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Seperti itu Dimana dalam proses kehidupan yang dihadirkan Tuhan Kita mengalami asa demi asa seperti itu Seperti pisau yang selalu di asa supaya tajam Dan asa yang di asa itu seperti itu Untuk membuat kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter Yang akan dicintai Tuhan terus menerus Sehingga kita disebut sebagai anak yang berharga di mata Tuhan Anak yang berharga Di mata Tuhan Nah adik-adik bagaimana caranya Bagaimana caranya Tuhan mengasah kita Dalam kehidupan kita ini kita mengalami jatuh dan bangun Kegagalan dan keberhasilan seperti itu Naik dan turun dalam perjalanan hidup kita Tapi kita akan selalu katakan aku ini istimewa di hadapan Tuhan Kenapa? Karena aku memiliki karakter seperti Kristus Aku di asa ditempa oleh Allah untuk menjadi laskar Kristus Anak panah yang ketika ditembakkan seperti itu Dipanahkan maka aku akan menembus semua tantangan Memenangkan semua rintangan Memenangkan semua cobaan dalam hidupku Karena apa? Karena Tuhan telah mengasah kita Nah caranya bagaimana Tuhan mengasah kita Itu dia memakai orang tua Jadi bagi mama dan papa kami yang ada di rumah Kalau kita menginginkan anak-anak yang berharga di mata Tuhan Yang diumpamakan seperti anak panah di tangan pahlawan Maka orang tua harus memiliki andil yang cukup sangat luar biasa Dalam keluarganya Tidak hanya ayahnya Tidak hanya ibunya Tapi kedua orang tuanya Ayah dan ibu memiliki andil yang luar biasa Untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak panah Yang siap ditembakkan dan dia akan memenangkan segala perkara dalam hidupnya Dan ketika seorang ayah dan seorang ibu akan meletakkan tabung panahnya Dan mengisi tabung itu dengan anak-anak panah Di situ sebenarnya orang tua memiliki kekuatan Jadi kalau ada musuh, kalau ada rintangan dan tantangan kita bangga Aku masih memiliki anak panah yang siap kutembakkan Dan itu akan menjadi suatu kemenangan bagi seorang ayah Dan seorang ibu Nah karena itu selain Tuhan membentuk karakter kita Melalui pertolongan orang tua Orang tua harus cukup mengambil andil Supaya anak-anak kita menjadi anak panah yang siap dimasukkan ke tabung Yang selalu diasah dengan baik Maka orang tua memiliki tanggung jawab Untuk menjadikan anak-anak itu menjadi milik Kristus Menjadikan anak-anak itu berharga di mata Tuhan Bagaimana caranya? Silahkan bapak dan ibu Amang dan inang bahkan mungkin opungnya Duduk bareng sama dengan anak-anak kita Baca kitab susi setiap hari Ajari mereka berdoa Ajari mereka tentang jalan kebenaran Tuhan Ajari mereka tentang keselamatan yang sudah diberitakan firman Tuhan Karena tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh orang tua itu akan semakin besar Tetapi kalau orang tua memiliki andil yang dalam-dalam menciptakan Atau menghasilkan anak-anak panah yang tajam dan menjadi laskar Kristus Maka itu adalah tugas orang tua dengan bimbingan dan arahan yang akan selalu diberikan oleh Tuhan kita Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu Orang tua akan disebut sebagai orang tua yang berbahagia Kalau kita bisa menciptakan anak-anak kita menjadi anak panah yang tajam Menebus segala rintangan dan tantangan dan siap menjadi laskar Kristus Karena itu mereka akan menjadi anak yang istimewa dan berharga di mata Tuhan Amin Kita berdoa Terima kasih ya Allah untuk firman kehidupan yang telah engkau sampaikan kepada kami Kami bersyukur kalau kami dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan Ada banyak hal yang sudah kami alami dalam hidup kami Tuhan Dan khususnya juga anak-anak kami Engkau yang telah menolong mereka untuk boleh keluar dari masa sulit secara khusus di tengah-tengah masa pandemik ini Dan menjadikan mereka anak yang berharga dan istimewa di hadapan Tuhan Dengan berbagai bentuk karakter yang sudah Tuhan berikan yang sungguh-sungguh menghadirkan karakter seperti Kristus Biarlah setiap orang tua yang mengharapkan bahwa anak yang akan menjadi anak yang baik Anak yang hidup dan taat kepada Allah itu akan ditolong oleh karena bantuan Tuhan melalui orang tua Dan anak-anak itu Tuhan akan menjadi anak-anak yang berharga di mata Tuhan kelak Kami mohon juga supaya engkau boleh menolong setiap orang tua dengan hikmatmu Dengan pengajaranmu Tuhan Tangan dan kaki mereka mulut mereka akan menyatakan kebesaran Tuhan Dalam pengajaran mereka yang benar kepada anak-anak mereka Kelak setiap orang tua akan mendapatkan kebahagiaan dan mereka akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia Kalau mereka mendapati anak-anak yang menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan kedamaian Di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing bahkan dalam kerajaan Tuhan Kami berdoa bagi anak-anak kami yang telah menambahkan ataupun telah Tuhan berikan usia yang bertambah bagi mereka Baik yang masih kecil ataupun yang berusia 6 ke 7 tahun Bahkan kami mohon kepada Tuhan juga kakak guru sekolah minggu yang usianya telah engkau tambahkan Berkat yang luar biasa yang telah engkau berikannya Tuhan Biarlah pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kami ini semuanya Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Engkau yang membimbing, engkau yang mengarahkan setiap langkah-langkahnya Dan jadikanlah mereka sebagai harta pusaka milik Tuhan Terpujilah engkau di dalam Kristus Yesus Kami berdoa dan memohon kepadamu Amin Terima kasih Inang buat firmanya, firmanya sungguh luar biasa ya kak Aku berharga di mata Tuhan Seperti lagu berikut ini, Aku Istimewa Aku Istimewa loh kak Satika Sambil kita menyanyikan lagu Aku Istimewa Kita akan mengumpulkan persembahan yang bisa diantarkan ke gereja Atau disetorkan dengan barcode di layar ini ya di Gadig ya Aku Istimewa loh kak Satu Aku Istimewa bukan karena katamu Aku Istimewa loh kak Satu Bukan kata kuat dan hebatmu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Bukan kata kuat dan hebatmu Aku istimewa, kata Yesus Aku berharga, aku tak mengatakan Aku istimewa, kata Yesus Aku dibeli bukan kata amas merah Tapi darah Yesus Aku istimewa, bukan kata-kata mu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Bukan kata kuat dan hebatmu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Bukan kata kuat dan hebatmu Aku istimewa, kata Yesus Aku berharga, aku tak mengatakan Aku istimewa, kata Yesus Aku istimewa, bukan kata-kata mu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Aku istimewa, bukan kata-kata mu Di mana engkau memperkenankan Anak-anak dalam kerajaanmu Di sini kami menyampaikan Persembahan kami Kiranya Tuhan menerimanya Untuk kemuliaan namamu Amin Tuhan karuniamu Kudang jiwamu semua Nyawa juga hidupku Baru milikku semua Ku serahkan padamu Untuk sama mamanya Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang ampunya kerajaan Dan kekuasaan dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menari engkau dengan wajahnya Dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Selamat hari minggu buat kita semua Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita Dan memampukan kita untuk menjalani setiap kehidupan Yang Tuhan berikan kepada kita Koras Selamat hari minggu adik-adik Amin 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.